hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi buat semuanya terutama para subscriber ataupun youtuber di mana anda berada kali ini saya akan berbagi sedikit pengalaman saya ataupun ilmu yaitu mengenai tentang karbulator motor Honda Revo Absolute yang berkode KWB ya yang yang bermerek Honda jadi ini salah satu merupakan stok di toko saya ya seperti ini keadaan toko saya ya jadi ini saya akan berbagi sedikit mengenai tentang karbulator Honda yang berkode KWB yaitu terutama buat motor Revo Absolute kita buka dalamnya seperti apa Oke jangan lupa buat temen-temen tonton terus dan simak videonya sampai selesai biar enggak terlalu paham dan jangan lupa like comment dan subscribe ya Oke kita buka karbulatornya kita cek seperti apa dalamnya ya maaf ini enggak bisa di sini juga ya kita lihat aja contoh kecil untuk karbulator yang berkode keasliannya yaitu kita cek satu-satu dulu yang terutama yaitu merek dalamnya itu merek kaihin ya Nah seperti ini nah itu ya kaihin jadi kalau untuk karbulator yang bermerek Honda itu ada kodenya kaihin di dalamnya seperti ini karena kalau untuk Honda Revo Absolute kalau kita pasang karbulator yang bermerek ya merek biasa terutama selain merek Honda itu terkadang untuk kelangsamannya itu sangat susah ya terkadang berbet ataupun ketika kita setel pengaturannya seperti ini ya itu sangat susah untuk kestabilannya jadi diusahakan buat para konsumen yang terutama mempunyai dari monton Honda Revo Absolute ataupun Revo Fit saya sarankan kalau mau mengganti karbulator itu yang bermerek ataupun yang lebih bagus sekalian daripada kita nyari karbulator yang mereknya enggak familiar terutama ataupun merek-merek yang lain daripada kita sudah beli mahal-mahal lebih baik kita nambahin sedikit kita cari yang yang lebih bagus aja ya karena untuk kestabilannya montor ketika hidup itu akan sangat berbeda dibanding dengan karbulator yang tidak bermerek terutama untuk montor Honda Revo Absolute karena dia CC nya 110 CC untuk tenaganya lumayan ya kalau untuk Honda Revo Absolute dibandingkan dengan montor Honda Supraic ataupun Grand tuh jadi kalau kehasilannya seperti ini ada kodenya AHM ya kalau untuk kisaran harga kalau di toko saya ini ya itu kisaran 350 untuk merek Honda kurang lebihnya seperti itu tapi kalau untuk merek-merek lain itu sekitar 200 bahkan 250 ada juga yang 200 kebawah tetapi kalau untuk kualitas saya tidak bisa menjamin ya buat teman-teman nah nanti kita boleh coba untuk montor Honda Revo Absolute kita coba pasang ya nanti hasilnya seperti apa karena montor tersebut akan dibawa ke gunung untuk muatan berat ya jadi untuk konsumennya dia minta minta yang orisinil minta yang bagus sekalian katanya karena karbulator yang lama sudah tidak bisa dipakai jadi dia meminta untuk diganti dengan karbulator yang baru oke mungkin buat teman-teman sudah bisa untuk memahami ya cara membedakan antara karbulator Honda Revo Absolute yang berkode KWB dari segi keasliannya karena sekarang ini banyak sekali untuk merek-merek ya Honda tetapi tidak memenuhi keasliannya walaupun dia berbarcode AHM ataupun kotaknya itu merek Honda tapi kita sebagai konsumen harus pandai-pandai bisa memilih ya untuk keasliannya motor Honda Revo Absolute jadi begitu ya buat teman-teman oke terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti channel kami janjemontor jangan lupa ikuti terus video-video yang terbaru dari janjemontor agar lebih banyak dari video-video kami yaitu terutama tentang seputaran perbengkelan ya oke terima kasih buat teman-teman selamat salam beraktifitas semoga semuanya diberi kelancaran dalam mencari rezeki oke thank you terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh